Pidana yang menjerat bagi pejabat yang pamer harta baik itu di media sosial maupun itu di kehidupan saya hari itu kemungkinannya ada tiga ya saya review kembali Satu itu penggelapan pajak, dua mungkin TPPU, tindak-tindak pencucian uang, dan tiga korupsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Apokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia Baiklah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sanksi bagi ASN dan PNS atau pejabat tinggi negara yang pamer harta atau bergaya mewah Namun sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan jeratan hukum atau sanksi bagi pejabat negara atau ASN dan PNS yang pamer harta Baik itu di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari Ada baiknya sahabat Literatur Hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari Literatur Hukum Dan ingat aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Literatur Hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Literatur Hukum Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian dimanapun Anda berada berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB yang menjadi dasar tentang sanksi atau dilarangnya bergaya hidup mewah Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau go for men Namun sebelumnya masyarakat kita pada umumnya selalu menyoroti apalagi di air-air ini terkait dengan gaya hidup mewah pejabat negara Baik itu di tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, daerah bahkan di tingkat kelurahan Jadi dasar hukum atau dasar yang melarang atau yang memberi sanksi bagi pejabat yang bergaya hidup mewah ini Yaitu surat edaran Menteri Pan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana Yang menindaklanjuti dari teguran Presiden Republik Indonesia Nah surat edaran ini ditujukan, surat edaran dari Kementerian Pan-RB ini ditujukan kepada PNS, ASN, Dilingkungan Kementerian Kemudian TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Tinggi Negara beserta Pemda, Pemkot, dan jajarannya Nah kemudian surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri Pan-RB yaitu oleh Yudi Krishnandi Kemudian ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kemudian di akhir-akhir ini ya sering muncul sorotan di masyarakat tentang gaya hidup mewah para pejabat kita Mulai dari Menteri Keuangan, kemudian pejabat pajak, pejabat biaya cukai Yang saya tidak sebutkan namanya disini karena privasi pribadi masing-masing Ya jangan sampai kita juga nanti terjelat hukum Nah disini tapi saya yakin masyarakat di seluruh Indonesia sudah tahu siapa pejabat-pejabat yang bergaya hidup mewah Baik itu di lingkungan Polri, kemudian di pemerintahan, kementerian, dan pejabat-pejabat lainnya Kemudian pertanyaannya Pertanyaannya yang menjadi sorotan masyarakat ini Apakah sanksinya bagi pejabat-pejabat yang bergaya hidup mewah ini atau pambil harta di media sosial ini Sanksinya sebenarnya terutama ya sanksi sosial Kemudian sanksinya itu menurut surat edaran Menteri PAN-RB ini nomor 13 tahun 2014 Tentang gaya hidup sederhana ini Itu sanksinya sesuai dengan inspektorat masing-masing Namun bisa berupa surat teguran Ya kalau bersifat wajar, masih sederhana Atau masih dianggap pelanggaran ringan dari surat edaran nomor 13 tahun 2014 Tentang gaya hidup mewah ini Itu bisa berupa surat teguran SP1 dari SP Torat SP1, SP2, dan SP3 Kalau juga sekian SP ini tidak diindahkan Atau memang pamernya ini sudah viral luar biasa Bisa pencopotan dari jabatan tersebut Dia mungkin kepala perhubungan misalnya di daerah Atau kementerian misalnya Atau kepala Beacukai misalnya Atau kepala BNN misalnya dan lain sebagainya itu dicopot Itu sanksi sosial Karena tidak layak dan tidak patut Nah kemudian bagaimana sanksi pidana Nah sanksi pidana ini sebenarnya sanksi lanjutan Daripada pemecatan dan SP1 tadi Kalau dia di tingkat kementerian Atau di tingkat pemerintah pusat Ataupun provinsi Itu bisa diperiksa kekayaannya melalui KPK Atau bisa juga nanti diperiksa LHKPN-nya Kemudian di uji dari mana Asal-usulnya Bisa saja nanti tindak pidana yang bisa menjeratnya ini Satu bisa penggelapan pajak Bisa juga TPPU Tindak pidana pencucian uang bisa juga korupsi Jadi tiga kemungkinan pencucian uang Nah tiga ini Setelah dilakukan Mungkin pencopotan dari jabatan Mungkin nanti kena sanksi kode etik kepegawaian Nah kemudian diminak lanjuti dengan kemungkinan tiga pidana tadi Nah kemudian sahabat ditelatur hukum sekalian Kenapa pertanyaan kita ya Kenapa ASN dan pejabat tinggi negara ini Tidak boleh bergaya hidup mewah Untuk memberi empati kepada masyarakat Jangan nanti menemukan kita menjadi pejabat Terus kita bergaya hidup mewah Sementara perekonomian Indonesia Ini masih di bawah garis ya Artinya masih tahap negara berkembang Kecuali mungkin nanti di negara maju ya Itu juga dimanapun atau di agama pun Dilarang juga untuk bergaya hidup mewah ya Jadi sahabat ditelatur hukum sekalian Yang mungkin bertanya apa sanksi ya Tadi apa sanksi dari bergaya hidup mewah ini Itu bisa dari peringatan dari SP Tora Atau dari atasannya SP 1 SP 2 dan SP 3 Kemudian juga bisa pencopotan dari jabatan Atau juga kalau dia tidak memiliki jabatan mutasi Ke tempat tugas lain Nah atau juga kalau memang dia terlalu Hartanya ini memang Tidak sesuai dengan kemampuannya Bisa dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan Kalau dia di tingkat daerah mungkin oleh kabar reskrim Atau oleh KPK Kalau dia berada di Jakarta Atau dia pejabat-pejabat publik Itu bisa nanti KPK Ya kemungkinan pidana yang menjerat Bagi pejabat yang pamer harta baik Itu di media sosial Maupun itu di kehidupan sehari-hari Itu kemungkinannya ada tiga ya Saya review kembali Satu itu penggelapan pajak Dua mungkin TPPU Tindak-tindak pencucian uang Dan tiga korupsi Nah nanti itu tergantung pembuktian berikutnya ya Nah kemudian kita bertanya Tadi yang menjadi pertanyaan kita Masyarakat ini Yang dikatakan lembaga tinggi negara Kemudian yang dikatakan itu ASN ASN ini artinya adalah Aparatur sipil negara Termasuklah PNS Sebagai PNS dia tidak boleh Mempamerkan kekayaannya Atau bergaya hidup mewah Kemudian juga Mungkin dia DPR DPD MPR Kemudian juga Pejabat-pejabat publik Bisa dari Lura Camat Bupati Nah itu tidak boleh Bergaya hidup mewah Berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2014 Tentang gerakan hidup sederhana Kemudian kita bertanya juga Tentang Lembaga tinggi negara Nah lembaga tinggi negara ini Dia terpisah dengan lembaga negara atau pemerintah Ya Itu tadi DPR MPR Kemudian Presiden Kemudian Pertimbangan agung Makam agung Makam konstitusi Jadi Saya review kembali Yang menjadi pejabat negara itu PNS ASN TNI Polri Kejaksaan Lembaga pemerintah Kemudian lembaga tinggi negara Komisaris tinggi negara Dan Pendak dan Tempot Nah jadi Siapa saja yang berkaitan dengan Atau bekerja dari pemerintah Itu tidak boleh bergaya hidup mewah Karena berkentangan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2014 Tentang gerakan hidup mewah Tentang gerakan hidup sederhana Ya Ini menindaklanjuti Dari Permintaan Presiden Republik Indonesia Di dalam sidang kebinit yang kedua Di tahun 2014 Jadi Itulah Sahabat literatur hukum sekalian Terkait dengan Sanksi bagi ASN Atau PNS Atau pejabat negara Atau pejabat tinggi negara Atau lembaga tinggi negara Yang bergaya hidup mewah tadi Kalau jeratan hukumnya Secara langsung Itu tidak ada Hanya Bersifat Teguran Internal Yaitu Sangsi internal Bisa saja Pelanggaran kode etik Bisa saja Peneguran SP1 SP2 Kemudian Pemindahan Atau Pencopotan dari jabatannya Kemudian Mutasi dari tempat kerja Yang lama Kemudian juga Bisa saja Berkembang Berkembang kepada Tindak pidana pencucian uang Kemudian Tindak pidana Korupsi Dan penggelapan pajak Jadi Akhir kata Kalau ada saran Ada pertanyaan-pertanyaan tadi Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kenali hukum Pahami hukum Agar tidak Melanggar hukum Terima kasih telah menonton!